Rahasia kenakalan masa lalu terbongkar, sosok ini sebut Syarini sudah tak perawan sebelum di persunting Reino Barak. Dia tidur dengan... Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rahasia masa lalu Syarini kini tengah ramai dikorek habis-habisan, hingga terus menjadi topik hangat perbincangan banyak orang. Salah satunya dibongkar oleh sosok pria yang mengaku sebagai ayah angkat Syarini, yang bernama Lawrence. Ia mendadak membuat heboh lantaran mengungkap fakta yang mengejutkan. Pasalnya pria bule itu mendadak membongkar aib masa lalu dan menyinggung soal keperawanan istri Reino Barak. Dipicu perasaan sakit hatinya. Mulanya hubungan antara ayah dan anak itu berjalan baik-baik saja. Namun pelantun sesuatu itu malah menjampakannya hingga disebut hanya memanfaatkan ketulusannya. Karena memiliki agenda khusus. Benar saya pernah jadi ayah angkat seseorang, kata Lawrence. Lawrence pun akhirnya ogah menyebut nama Syarini dan menggantinya dengan julukan wanita beragenda sembari melontarkan sindiran nyelekit karena hanya memanfaatkannya. Ketulusan saya ternyata tidak dibarengi dengan ketulusan yang sama. Seseorang mempunyai agenda dan memanfaatkan ketulusan orang lain bongkar Lawrence. Pria bule itu pun benar berbuka-bukaan membongkar aib masa lalu. Ia menyebut istri Reino Barak itu sempat memiliki simpanan laki-laki tua hingga menyinggung soal keperawanan. Saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya memanfaatkan saya dan sampai mana di mana saja wanita beragenda itu menginap dengan laki-laki tua lain. Tapi bukan saya, kata Lawrence. Saya jujur wanita beragenda memiliki hubungan asmara dengan laki-laki tua lain. Wanita itu tidak lagi perawan seperti image yang ia tampilkan. Jika dia tak mengaku biarkan saja mungkin dia tidak malu sama Tuhan sambungnya. Tak hanya mengarang cerita, Lawrence mengaku memiliki seabrek bukti dari segala ucapan yang terlontar dari mulutnya. Ia memiliki bukti chat share ini dengan laki-laki tua yang kini masih disimpan rapi di ponselnya. Saya akan memilikan sedikit potongan pembicaraan wanita beragenda itu dalam print WhatsApp yang dia kirimkan ke saya. Dan beberapa foto pendukung cerita ucar Lawrence. Banyak foto dan video-video, tapi ini story. Saya minta sedikit sabar. Nanti everything is clear for you and for me. Imbuh Lawrence lagi. Barangkali kurang kokoh Imbas tak kunjung hamil, urusan ranjang Syahrini dan Reino Barak diledek netter. Kalau loyo mana mau budeh? Urusan ranjang Syahrini dan Reino Barak seakan diledek oleh salah seorang warga net lewat salah satu komentar dalam unggahan Instagramnya. Hal itu dipicu lantaran kabar Syahrini yang tak kunjung berbadan dua. Syahrini dan Reino Barak hingga saat ini masih bersabar menantikan kehadiran sang buah hati. Tiga tahun menikah Syahrini dan Reino Barak memang belum memiliki momongan. Kabarnya kini Syahrini tengah beristirahat dan akan menjalani program kehamilan. Namun ada saja warga net yang masih mempermasalahkan Syahrini yang tak kunjung hamil. Mereka sampai membandingkannya dengan sang adik Aisyarani yang kini tengah hamil anak ketiga. Hal tersebut diungkap salah satu warga net dalam kolom komentar di unggahan Eddano Nyinyir 9ribon 99. Mulanya sang pemilik akun mengunggah postingan Syahrini yang seakan mengenang pesta perikannya dengan Reino Barak yang berlangsung tiga tahun lalu. Dalam unggahan selanjutnya sang pemilik akun tampak pula mengunggah postingan Aisyarani yang tengah melakukan babymoon bersama sang suami. Hmm bunyi keterangan unggahan. Postingan tersebut sontak dibanciri beragam komentar dari warga net yang tampaknya hater Syahrini. Salah satu di antaranya ada yang seakan membandingkan nasib Syahrini dan sang adik. Ada hal yang pengen hamil kakaknya malah adiknya yang hamil berbulan-bulan di Singapura siapa yang hamil siapa punyi komentar akun Edmeri lagi. Namun dalam kolom komentarnya warga net tersebut seakan meledek urusan Renjang Syahrini dan Reino Barak. Barangkali sosis Tessy kurang kokoh sambungnya. Komentar akun tersebut sontak memetik beragam komentar dari warga net lainnya. Hei anda jangan Julita Bahar, Tessy itu dikenal dengan cewek Mokondo yang otomatis dia cuma mengandalkan sosisnya doang kata Ed Salsabila. Astaghfirullah ngakaksis timpal Ed Anis 10. Gak mungkin loyo kalau loyo mana mau budie sambung dia Syahr 6-6. Gekah milan ketiga ini Aisyarani turut mendoakan sang kakak Syahrini agar memperoleh keturunan. Mengingat usia pernikahan dengan Reino Barak sudah menginjak 3 tahun. Aku berdoa untuk inces semoga bisa nyusul aku untuk punya momengan katanya. Mbak Petir di siang bolong rumah tangga Reino Barak Goya postingan Syahrini isyaratkan hubungannya dengan suami sedang tak baik-baik saja. Udah gedeg karena gak royal. Unggahan Instagram Syahrini seolah isyaratkan rumah tangganya Goya, rumah tangga Syahrini memang hampir tak pernah diterpah isi miring. Sejak menikah dengan Reino Barak, sosoknya jarang muncul lagi di layar kaca. Meski dahulu ketika mereka menikah sempat menghebohkan jagad maya. Syahrini dan Reino pun seringkali memamerkan keromantisan mereka di media sosial. Sayangnya kali ini kabar kurang baik menerpa mereka berdua. Dimana postingan Syahrini diduga memberikan sebuah kode. Dalam unggahnya Syahrini memposting sebuah pernyataan seseorang yang bertahan karena cinta. Cinta membuat ia bertahan tulisnya dalam unggahan itu. Kemudian di slide selanjutnya terdapat sebuah kata-kata yang menyatakan jika seseorang harus bersabar. Lantaran jika bertahan atas nama cinta dan bersabar maka akan membuahkan hasil yang baik. Di akhir kalimat terdapat kata-kata yang bertuliskan seorang yang bertahan dalam sebuah badai kehidupan. Postingan itu diunggak ulang oleh akun eddanunyinyir9ribon99. Netizen pun menduga jika saat ini rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sedang diterpah masalah. Mungkin si Dasima udah gedeg matono karena gak royal, tulis netizen. Bukan cinta yang membuat buddha bertahan tapi kadung malu sama Mbak Moon dan Balset kalau sampai pisah sama Kernit. Terima kasih telah menonton!